Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencaring channel akan online match Dan juga tentunya kita akan melihat squad lawan kita terlebih dahulu Wow 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 Ngeri giri 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 Dan juga tentunya teman-teman semua disini Gue akan langsung aja mencoba untuk mereview Kai Havert Di posisi IMF termantul-mantul Oke disiarkan langsung dari setia dan utama Jendral Hugeng Pekalongan Jawa Tengah Terjadi pertandingan antara RCF dan juga tentunya Octron Dan juga tentunya teman-teman semua disini Gue akan langsung aja untuk mereview Kai Havert Sama teman-teman semua di posisi IMF dulu ya Teman-teman semua nanti di babak kedua Gue akan mencoba si Kai Havert menjadi second striker Teman-teman semua karena seperti yang kita ketih bersama Kai Havert ini bukan IMF kaleng-kaleng Dimana teman-teman semua dia itu support bisa menjadi IMF Second striker dan juga tentunya CF termantul-mantul Dan disini pun gue meraciknya Si Kai Havert ini memiliki finishing yang mantul tak ketul-ketul Dan tendangan melengkung yang mantul tak ketul-ketul Karena memang gue ingin memanfaatkan teman-teman semua Akurasi tendangan dari si Kai Havert Tak kevert-kevert termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua disini Lawan gue ngeri-ngeri juga teman-teman semua Karena tentunya dua center back-nya boosting-an 99 Keepernya juga peter-cet 99 Teman-teman semua jadi akan cukup sulit juga Bagi gue untuk bisa menembus gawang pertahanan lawan gue lah Kenapa Maldinsky gue ngelawak Astagfirullah Jinki lagi-lagi lah Hampir saja teman-teman semua Untung saja yang nyundul Mbak Pe tak kepe-kepe Seperti yang kita ketih bersama Mbak Pe sundulannya gak terlalu bagus sih Lanjut saja ya teman-teman Aduh Ya ampun ya ampun ya ampun Ini gimana sih gue mau build penyerangan langsung diserebet-serebet Ahoy gila 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 ini nih Pola penyerangan 4-1-3-2 Emang ngeri-ngeri sih teman-teman semua Anjay Selebrasi nih Yang kayak gini nih Harus diberi paham Anjay gila 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 Baru aja cetak gol Menit-menit ke-17 Mainan selebrasi Takasih-kesih Oke lanjut saja Kita akan berikan teman-teman semua kegacoran dari karen Havert Langsung saja kita berikan kepada Havert Disana Havert Kita kitek sedikit Astagfirullahaladzim Gila Pak Kuat Pak keepernya Disana masih ada Havert Aduh waduh waduh dipotong kembali Teman-teman semua namun disana masih ada capu Kita berikan kepada Masri 2-1 lewang gol sekitar Alah Yah Tihang lagi dong Gila 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 Ampun Ini nih Pak Kalau keepernya Peter Cech Entah mengapa ya Teman-teman semua Gue itu ngerasa Peter Cech itu Kayak Pipo Inzaghi Versi keeper Dimana teman-teman semua Kadang-kadang save-nya itu Dirwal nulur Teman-teman semua Lanjut saja Kita berikan kepada capu Langsung saja kita cari Dimanakah dirimu Havert Langsung saja Oh ternyata disana Immobile Takele-kele Termantul-mantul Oh iya benar Si Havertnya kan gue jadikan AMS ya Teman-teman semua Gue kira tadi itu Havert Teman-teman Makanya gue lambungin Eh ternyata ada Ciro Immobile Takele-kele Tapi gak apa-apa Teman-teman semua Kita masih akan mencoba Untuk mencari posisional terbaik Untuk Havert Tekevert Tekevert Teman-teman semua Mudah-mudahan bisa Mengeluarkan potensi maksimal Dari Havert Tekevert Kita berikan umpan Matalang Disana Havert Tekevert Laris tendrian Manis Maja Pesuna Primadona Kita berikan tendangan cantik Manis Maja Pesuna Primadona Terminator This is Havert Teman-teman semua AMS yang memiliki finishing Yang mantul Taketul-ketul Dan seperti yang kita ketahui bersama Rule permainan Dari pemburu celah adalah Ketika pemain di depannya Out of position Teman-teman semua Maka si pemburu celah ini Akan masuk Teman-teman semua Untuk menggantikan posisional Yang ditinggalkan oleh penyerang kita Nah ini yang terjadi Ketika Ciro Immobile Sedang out of position Teman-teman semua Ketika si Kevin De Bruyne Memberikan umpan matalangnya Teman-teman semua Langsung ternyata Yang masuk Ternyata si Kai Havert Tak kevert-kevert Yang menjadi AMF Dan juga tentunya Speed akselerasinya Juga cukup bagus Karena tentunya Nggak terkejar oleh lawan Gua Anjay Gila-gila-gila Skema-skema tenan Bebasnya ngeri-ngeri juga pak Nggak kepikiran Langsung saja Disana pavert Kevert-kevert Berikan sundulan Namun masih bisa diserebet-serebet Ohi kembali Oleh New Year Takayir-kayir Ayo-yer Kita lakukan Fast counter attack Takat-takat-takat Diberikan kepada Cavu Takavu-kevu Manis manja Mesuna Primadona Kita berikan kepada De Bruyne kembali Satu-dua kembali Berikan kepada Cavu Takavu-kevu Aduh Salah passing Pak gila-gila-gila Wow-wow-wow-wow-wow Nampaknya lawan Gua udah nggak sabar Teman-teman semua Untung berikan umpan Terobos ke depan Namun sayangnya Belum ada temannya Yang ada di depan Ampun Ampun-ampun-ampun Lanjut saja Kita berikan umpan Lintas Samudera Namun akhirnya Babak pertama Diakhiri dengan skor 2-1 Dan kita juga bisa lihat Pola permainan dari Havert Takavut-cover Teman-teman semua Dimana dia emang Pemburu celah Yang nusuk banget sih Teman-teman semua Untuk dijadikan seorang Amf termantul-mantul Jadi bagi kamu Ya kalau mencari Amf untuk Controlling the ball Teman-teman semua Untuk mencari pola permainan Ya bagusnya memang Playmaker kreatif Kalau kamu ingin Mencari Amf Yang ikut neken Maju ke depan Teman-teman semua Ya yang gaya permainannya Adalah pemburu celah Teman-teman semua Makanya gaya permainan Yang kamu pilih Dalam penentuan Amf itu Akan menentukan Pola permainan kamu Lanjut saja Teman-teman semua Makanya kan Disini ketika gue menggunakan Amf nya itu Kai Havert Teman-teman semua Gue menggunakan CMF nya playmaker kreatif Si Kevin De Bruyne Karena si Kevin De Bruyne ini Dia itu akan Ditugaskan sebagai Penyuplay bola Teman-teman semua Untuk Kai Havert Dan kedua penyerang Yang ada di depan Sementara Kai Havert Teman-teman semua Difungsikan sebagai Pemberi umpan pendek Dan juga tentunya Penambal posisi Ketika CF nya lagi Out of position Takesian-kesian Jadi memang Pilih sesuai dengan Fungsi pola permainan kamu Lanjut saja Teman-teman semua Di sana Kovacic Kita berikan umpan Namun diserebet-serebet Ahoy kembali Langsung saja Disana Kevin De Bruyne kembali Manis Maja Musna Primadona Namun masih Bisa ditutup kembali Disana Kevin De Bruyne Kita berikan umpan Lintas Samudera kembali Aduh 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 Diserebet-serebet Ahoy kembali Lawan Open Sharing Channel Dan langsung saja Teman-teman semua Pertarungan terjadi Di lapangan tengah Disana Havert Berikan umpan Cantik Manis Maja Musna Primadona Langsung saja Kita tunggu dulu Havert nya dimana Kita berikan kepada Havert Aduh dipotong pak Sebenarnya itu Bagusnya di crossing Teman-teman semua Cuma kalau di crossing Pasti yang nyundulnya Antara Ridwan Lewanggolski Atau Immobile Teman-teman Makanya gue kasih umpan bawah Supaya umpannya itu Pas kehavert Tapi malah Aduh 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 Malah jadi blunder Takeder-keder Teman-teman semua Astagfirullahaladzim Lalu saja Wanjai Gila 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 Serangan 7 hari 7 malam Dari lawan Open Sharing Channel Langsung saja Kita lakukan Fast counter attack Tak attack Di sana Havert Berikan umpan terobos Manis Maja Musna Primadona Kita gitak sedikit Aduh 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 Sudah terbaca lagi Teman-teman semua Pola gue Ketika gue ingin Berikan bola kepada Havert Tak cover Langsung saja Di sana mas Ridwan Havert meminta bola Ridwan Havert meminta bola Kita berikan keberkali Havert Mau di salto Gak jadi pak Bolanya gak kena Langsung saja Kita berikan tendangan Aduh aduh Ciro Immobile Ternyata yang nendang Gue kira Havert tak cover Ternyata Ciro Immobile Yang nendang Dan sekarang teman-teman semua Gue pajukan si Havert tak cover Teman-teman semua Menjadi second striker Di depan Berduet dengan Ciro Immobile Kita akan lihat Teman-teman semua Apakah si Havert tak cover Ini bagus Ketika kita jadikan CF termantul-mantul Langsung saja Di sana Havert Kita berikan umpan Lintas Samudera Kepada Ciro Immobile Manis Maja Musna Primadona Aduh tendangannya Masih bisa dipantulkan Oleh keeper lawan Open sharing channel Langsung saja Dan berbeda ya Teman-teman semua Ketika pemburu celah Kamu jadikan CF Dengan pemburu goal ya Pasti secara positioning Akan lebih nekan Pemburu goal Teman-teman semua Daripada si pemburu celah Tapi gak apa-apa Di sana masih ada Ciro Immobile Kita berikan kepada Kai Havert Tak cover Termantul-mantul Nah ini nih Keunggulan dari pemburu celah Teman-teman semua Dia itu memang Selalu nusup dari belakang ke depan Sehingga teman-teman semua itu Akan membuat lawan kamu Kebingungan teman-teman semua Untuk bisa Nge-pressing si Kai Havert Karena tiba-tiba muncul dari belakang Tiba-tiba nendang Termantul-mantul Dua goal dari Kai Havert Tak cover Termantul-mantul Ampun 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 Gila Kai Havert bagus juga pak Aduh ini bukan kaleng-kaleng sih Teman-teman semua Paketan player transfer ini Namun di sana Masih ada Mas Rijak Kita berikan kepada Ciro kembali Langsung saja di sana Luka Modrik Kita kederik-kederik Kita berikan umpan mata elang kembali Di sana Modrik Berikan umpan mata elang Di sana ada Ciro Immobile Termantul-mantul Terminator Aduh ini bukan kaleng-kaleng sih Skill mata umpan elang Teman-teman semua Pemain gue tendangannya Jadi gacor-gacor banget sih Ampun 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 Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh